Oke, hai semuanya nama saya Max Watt and selamat datang di Closures Indonesia Kali ini saya telah berjanji kalau saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua mengenai J Nah, jadi sekarang kita akan secara singkat mereview semua skillnya J Jadi, sebenarnya dalam game ini ada status di mana anda tidak memiliki armor Super armor level 1 dan super armor level 2 Nah, untuk lebih jelasnya super armor level 2 hanya dibiliki ketika kalian itu melakukan finishing move Finishing move itu adalah jurus F kalian Dan jurus R kalian, finishing move kedua Itu bisa kalian dapat sebelum kalian menjadi official union Jadi ini adalah sebuah guide untuk kalian yang belum mencapai official union dan ingin menang pvp Nah, uniknya dari J adalah dia memiliki vp yang menambah darahnya dan mengurangi cost dari skill-skillnya Tapi itu tidak terlalu penting sih Yang pentingnya hanya kalian harus spam itu terus agar pace power kalian selalu meningkat lebih cepat di mana musuh kalian Jadi pertama adalah A A itu adalah sebuah jurus yang sangat simple Dia ke depan dengan sangat cepat Bila anda lanjutkan membuat musuhan Anda terbang ke atas Nah, untuk yang kedua ini adalah salah satu jurus yang paling penting pada J Yaitu menangkap Untuk menangkap Kalian bisa lakukan kepada musuh yang di udara Ataupun sedang berdiri saja Dan serangan ini menghancurkan super armor level 1 Jadi secara garis besar Serangan ini bisa mengalahkan semua jurus lainnya Jurus biasa lainnya Dan pada saat kalian menangkap Kalian akan mukulnya Kalau misalnya kalian tekan terus kalian bisa melanjutkan ke jurus lainnya Itu akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya Terus untuk selanjutnya adalah D Dia adalah serangan yang memakan waktu cukup lama Jadi anda itu menggunakan efek lamanya ini Supaya membuat musuh anda tuh kehilangan jurus-jurus berguna mereka Jurus-jurus yang sakit atau apapun Jadi kan selama anda melakukan jurus Anda memiliki super armor Jadi selama 5 detik ini 4 detik, 3 detik itu Anda memiliki super armor yang tidak terkalahkan Pada saat anda mengakukan super armor seperti itu Langsung saja pegang Jadi super armor musuh akan kalah Dan kalian bisa memulai kombo Sepertinya waktunya habis untuk terkalah Jadi ya sudah Di rosternya kita akan Memberikan review tentang jurus-jurus di atas Yang pertama adalah W Karena Q sedang cooldown W itu digunakan untuk mendorong musuh Seperti ini Ini bisa digunakan untuk mengambil orang yang sedang terbang Atau untuk damage saja Tapi juga bisa digunakan untuk Menangkis serangan-serangan yang cukup Enggak, bukan serangan yang cukup kuat Tapi untuk menangkis serangan-serangan yang biasa Karena W itu memiliki durasi lama juga Seperti D Jadi itu kalian bisa gunakan untuk menghindari-hindari serangan Tapi Kalian harus tahu kalau misalnya Ada beberapa orang yang memiliki serangan yang bisa menghancurkan Armor Super armor level 1 Jadi kalian harus hati-hati Lalu E Ini adalah jurus yang sangat menyenangkan Karena kalian bisa meng-pick up Atau membuat orang Berdiri lagi setelah mereka jatuh Itu adalah jurus yang penting dalam kombo Lalu saya akan kembali ke Q Q kita Q CJ Adalah jurus yang menarik musuh Dari jarak sekitar segini Lalu mereka Bukan mereka Lalu musuh Ini Tepatnya jurus ini tuh Menghancurkan super armor level 1 mereka Walaupun disini tidak diberitahu Tapi biasanya Kalau misalnya kalian melakukan jurus ini Musuh tuh akan Tanpa kompromi Jadi Langsung saja kita mulai dari Kombonya oke Pertama Biasanya Orang-orang Untuk yang Anggaplah untuk level PvP level 1 sampai level 5 Mereka akan menggunakan C Atau Gini Secepat mungkin yang mereka bisa Karena Mereka takut akan Serangan-serangan Tapi kalau misalnya di level level tinggi C itu akan Disimpan untuk Sesuatu Hal yang lebih Spesifik Kayak jurus Segala macam Tapi jangan takut Mereka juga takut akan Grab kita Jadi biasanya Pada saat anda memulai dengan D Mereka juga melakukan serangan D Pegang Pegang musuh anda Jadi pada saat anda pegang musuh anda Biasanya mereka melakukan C Dan kalau misalnya mereka melakukan C Langsung spasi keluar Oke Kalau misalnya kalian spasi keluar Kalian memiliki kesempatan lain Untuk mendapatkan mereka Itu pasti Karena mereka tidak ada C Lanjutkan Mulai serangan kalian kedua Hindari-hindari serangan mereka Hindari-hindari serangan mereka Dengan spasi Karena spasi sangat hebat Lalu Q Jadi pada saat mereka melakukan jurus Dan mereka lengah Q Tarik mereka ke dalam Dan mulailah combo D Bisa S Mempick up musuh di dalam Menggunakan W Dan pukul Gunakan V Di sela-sela serangan Kalau misalnya musuh terjatuh Langsung gunakan E Itu membuat musuh terbang Oke Teo Jurus gue Supaya darah gue berkurang Jurus 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 Jangan jangan Gue Jurus Unti Fucker Lama tolo Oh Maksudnya biar dimenangin Iya Oke Gue gak tahu Kira mau di tes apa Nanti akan Kita lanjut Akan saya skip Ke pertanian selanjutnya Untuk menjelaskan Lebih lanjut tentang Kombo-kombo selanjutnya Pasti kalian Sedikit penasaran kan Kayak Kombo apa sih Bisa digunain Nah Ini adalah salah satu bug Yang saya benci Di kulosers online Indonesia Setelah kalian PVP Bersama kawan kalian Hotkey kalian Hilang semua Jadi ini bisa dibilang Sebagai salah satu Sesuatu yang saya benci Disini Nah Untuk PVP Dengan teman kalian Kalian tinggal Lihat ke arah mereka Tetap mata mereka Baik-baik Dan Klik kiri Saat mereka sudah muncul Dan challenge PVP Sangatlah mudah Pada saat challenge PVP Kalian bisa Bermain-main Mencoba-coba kombo Atau Bantai satu sama lain Itulah yang paling menyenangkan Di kulosers online Bantai satu sama lain Tapi Apalagi teman kalian Yang paling cukup Iya Apalagi kalian Lebih jago Dari teman kalian Itu pasti sangat menyenangkan Oke Lanjut kepada Semuanya Nah Jadi kalau misalnya Mulai lagi D Kalau mereka juga Melakukan jurus Langsung mencet S Iya Langsung dipakai W Oke Pukul sampai jatuh Angkat dengan E Gunakan Misla-sela Tentang mereka Tarik lagi D lagi Dan semua jurus kalian Sudah cooldown Itu yang bisa kalian Lihat Itu F Kalian harus lakukan di udara Karena Lakukan di udara Itu lebih Instant dan Lebih cepat Jadi mereka Tidak memiliki Sempatan untuk Merefill C mereka Karena C itu Sangat menyebalkan Terus Kalau misalnya Mereka lepas dengan C Kalian masih punya R R adalah salah satu jurus Yang kuat Dan Seperti yang kalian tahu Super move itu Finishing move itu Pasti menghancurkan Super armor lainnya Jadi pada saat Mereka melakukan jurus Hanya Kalian hanya cukup Ke atas mereka Dan melakukan R Dan mereka Pasti akan ke stagger Stagger itu adalah Saat dimana Kalian bisa mulai Kombo segala macem Nah Untuk Sesi ini Saya akan melakukan Kombo-kombo lainnya Yang bisa dimulai Dari apapun Tadi kan kita selalu Mulai dengan D dan S Sekarang coba Kita mulai dengan W Oke Jadi W Ya Dan pukul-pukul Pijam sampai Gatuh Dan B Lalu S Kalian bisa Tati dengan Q Tendang sampai Jatuh Lakukan E F Dan B W Bisa dilakukan Tendang sampai Jatuh Lalu kalian Mulai F Kalau misalnya Seperti itu Diusahakan Kalian tidak Kalian memiliki jurus Yang lebih banyak Karena Biasanya Musuh terpental Lebih jauh Oke Sekarang Gue bunuh Gue Lanjut aja Ke yang berikutnya Lebih lama Ntar Jadi Langsung Jalan yang Bipi Abis 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 ini Selanjutnya Udah Cemen Kayak battle Biasa Kita Kita Lakukan Battle Sekali Oke Bisa kalian Kalian lihat itu Salah satu Jurus-jurusnya Yuri Itu finish move Pertamanya Pentagram Areanya sangat Besar Dan itu Sangat Pasti Membuat anda Gila Dan Untuk Serangan Finish move Keduanya Itu lebih Gampang Dihindari Nah Sekarang Kita akan Melakukan Mock battle Untuk Melihat Bagaimana Combo-combo Dilakukan Dalam battle Sesungguh Oke Mulai S Seperti biasa Ya Kalau Z Melakukan W Lalu S Tarik Mereka D Lalu Kalian Misalnya S Dan R Biasanya Mereka Melakukan C Di sana Karena Mereka Sudah Pintar Tapi Seperti Kalian Kita Memiliki Banyak Advantage Biasanya Kalau Misalnya Dengan Yuri Mereka Mereka Memulur Waktu Supaya Mereka Memiliki Pentagram Tapi Itu Kalian Harus Hindari Cara Menghindari Sebenarnya Tidak Terlalu Susah Kalian Hanya Perlu Cukup Di udara Cukup Lama Untuk Menghindari Serangan Itu Tapi Biasanya Ya Seperti Itu Kalian Akan Dikagetkan Dengan Jurus Jurus Yuri Yang Jarak Jauh Dan Itu Adalah Salah Jurus Yuri Yang Terbang Nah Kalau Misalnya Kalian Sudah Seperti Itu Kalian Bisa Mulai Kombo Tapi Saya Melanggar Selatan Ya Kalian Bisa Keluar Dari Pentagram Dengan Cara Seperti Itu Nah Terus Kalau Misalnya Mereka Sudah Nggak Punya Jurus Apa Apa Kejar Saja Karena Yuri Tidak Bisa Apapun Melawan Kalian Ya Dan Mati Seperti Itulah Tutorial J Kalau Kalian Mengapali Semua Itu Pasti Pasti Kalian Bisa Melakukan Kombo Dengan Sempurna Sampai Official Union Minimal Oke Terima kasih Dan sampai Jumpa Di video Selanjutnya Sampai